Assalamualaikum, teman-teman, selamat datang di Sani Nisa Channel. Di video kali ini, kita akan belajar tentang waktu-waktu sholat dan bagaimana itu menjadi petualangan setiap hari untuk anak kecil. Apakah kalian tahu ada berapa waktu sholat dalam sehari? Ada lima waktu sholat, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, dan sholat isya. Setiap waktu sholat memiliki keistimewaan dan keajaiban tersendiri. Mari kita lakukan petualangan seru bersama waktu-waktu sholat. Pagi hari yang cerah. Saat kita bangun, kita mulai petualangan kita dengan bersiap-siap untuk sholat subuh. Sholat subuh adalah sholat yang bisa membuat kita lebih segar, lebih cerdas, lebih bersemangat, dan lebih berkah. Sholat subuh juga bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah. Mari bersama-sama memberikan selamat datang kepada matahari yang baru terbit. Setelah kita bersiap, saatnya melangkah ke tempat khusus untuk sholat subuh. Saat kita berdiri di hadapan Allah, rasakan kehangatan dan kedamaian yang diberikan oleh ibadah ini. Teman-teman, sekarang kita menuju petualangan di sekolah. Di sana, kita belajar dan bersenang-senang bersama teman-teman. Tapi jangan lupa, sebelum pergi sekolah kita harus sarapan terlebih dahulu supaya kita sehat dan mendapat energi tambahan yang dapat menunjang aktivitas sepanjang hari. Tualangan, kita berlanjut di siang hari dengan melakukan sholat zuhur. Sholat zuhur adalah sholat yang dilakukan saat matahari sudah tinggi, sekitar tengah hari. Sholat zuhur adalah sholat yang bisa membuat kita lebih sehat, lebih produktif, lebih disiplin, dan lebih bersyukur. Tualangan, kita belum berakhir. Setelah sekolah, kita bisa menyalurkan kreativitas kita. Dan ya, tak lupa waktu sholat asyar, momen ketika kita kembali bersatu dengan Allah. Sholat asyar adalah sholat yang dilakukan saat matahari sudah mulai condong ke barat, sekitar sore hari. Sholat asyar adalah sholat yang bisa membuat kita lebih sabar, lebih bijaksana, lebih taat, dan lebih beriman. Sholat asyar juga bisa membuat kita lebih terjaga dari tipu daya syaitan. Apa yang lebih menyenangkan daripada berbagi kebahagiaan? Setelah beraktifitas, saatnya berkumpul kembali dengan keluarga. Dan kemudian, mari bersiap untuk sholat maghrib bersama keluarga tercinta. Sholat maghrib adalah sholat yang dilakukan saat matahari sudah terbenam, sekitar senja. Sholat maghrib adalah sholat yang bisa membuat kita lebih bersyukur menikmati makanan dan minuman yang Allah berikan. Seiring matahari tenggelam, kita menghadapi petualangan malam. Rasakan ketenangan di malam hari sebelum kita menutup hari dengan sholat isya. Sholat isya adalah sholat yang dilakukan saat malam hari, setelah gelap. Sholat isya adalah sholat yang bisa membuat kita lebih tenang, lebih santai, lebih damai, dan lebih tenteram. Sholat isya juga bisa membuat kita lebih siap untuk tidur. Karena Allah akan memberikan ketenangan bagi orang-orang yang sholat isya. Teman-teman kecil yang luar biasa, itu adalah petualangan seru kita bersama waktu-waktu sholat. Sholat adalah cara kita mengenal Allah, mengagumi Allah, dan mencintai Allah. Sholat adalah cara kita bersyukur, berdoa, dan bermohon kepada Allah. Sholat adalah cara kita menjadi anak yang syaleh, yang berbakti, dan yang berahlak. Oleh karena itu, mari kita sholat dengan rajin, dengan ikhlas, dan dengan sempurna. Semoga setiap langkah kecil kita menjadi langkah yang mendekatkan kita kepada Allah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kecil lainnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!